Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ta'adu Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat, adik-adik di Saya nggak tahu, saya lupa tadi Pak Moderator Apa istilahnya tadi? Anak-anak muda kita? Generasi baru Indonesia Generasi baru Indonesia, Gen BI ya Generasi baru Indonesia Dan teman-teman, sahabat yang hadir pada Pertemuan daring pada siang hari ini Yang semuanya saya banggakan Pak Moderator, Bapak Taufik yang saya hormati Alhamdulillah wasyukurillah Pada siang hari ini saya senang bisa Sharing, bisa jumpa dengan adik-adik Generasi baru Indonesia yang Insya Allah ya Kalau saya lihat dari Semangat dan antusiasme Yang mengikuti kegiatan ini Insya Allah Teman-teman dan adik-adik generasi baru Indonesia ini Benar-benar akan menjadi Akan menjadi pemimpin-pemimpin Untuk membangun Indonesia yang lebih hebat lagi Kenapa demikian ya? Karena memang Negara kita ini butuh Anak-anak muda Butuh generasi baru ya Yang memiliki kemampuan Menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks Jadi dibanding Masalah yang dihadapi oleh generasi sebelumnya Jadi kalau siang hari ini Ada pembicaraan tentang leadership Atau tentang kepemimpinan Ya ini tentu saja Bukan berarti bahwa Semua yang Menjadi eksperimentasi saya Dalam memimpin Segala yang Menjadi pengalaman saya Ketika berkhidmat sebagai gubernur Itu kemudian bisa serta-merta Digunakan sebagai Bahan Sebagai Instrumen untuk menghadapi tantangan masa depan Tidak bisa serta-merta seperti itu Karena memang tantangan itu selalu berubah Tetapi Tentu ada juga hal-hal yang memang tidak berubah Ada values Ada nilai-nilai yang berlaku universal Ada Apa Ada Ada Esensi kepemimpinan Yang tetap harus ada Bagi seorang pemimpin Di masa apapun dia memimpin Dalam skala apapun Dalam konteks apapun Dalam ruang yang Sekompleks apapun Jadi Ada hal-hal yang Pasti berubah Dan itu kita harus melakukan adjustment Adjustment Tetapi juga ada Hal-hal yang harus terus kita jaga Dan kita rawat Dan terutama itu adalah values Nilai-nilai yang penting untuk Ada selalu bersama kita Sahabat sekalian Saya pikir kalau bicara kepemimpinan Tentu pertama Setelah syukur kepada Allah SWT Dan juga Saya menyampaikan optimisme Kepada adik-adik semua Saya ingin sampaikan berikutnya bahwa Kalau kita bicara tentang kepemimpinan Ya saya tidak akan bicara tentang teori kepemimpinan Karena teori kepemimpinan itu kan sebenarnya bisa kita akses di buku-buku tulisan-tulisan Yang bicara tentang ilmu kepemimpinan Tapi mungkin saya ingin memberikan beberapa hal yang saya fahami Saya tidak akan bicara apa yang saya tidak faham Jadi beberapa hal yang saya fahami Dan beberapa hal yang saya anggap penting untuk saya bagi dengan sahabat-sahabat sekalian Yang pertama Kalau kita bicara tentang kepemimpinan Saya itu segera teringat dengan satu ungkapan Ini ungkapan memang disampaikan oleh Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Tapi maknanya universal Maknanya itu bisa diambil oleh siapapun Apa kata Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis beliau menyampaikan Kul lukum rohin Setiap kalian adalah pemimpin Nah ini yang pertama Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa Siapapun Siapapun Seorang manusia Dia telah diberikan satu potensi Dilengkapi kemampuan yang built-in pada dirinya Untuk menjadi seorang pemimpin Memang skalanya bisa berbeda Spektrumnya itu bisa luas Bisa sempit Tapi setiap manusia Itu adalah seorang pemimpin Artinya potensi kepemimpinan itu Sudah disiapkan oleh Tuhan yang maha kuasa pada diri kita Nah karena itu Maka penting betulnya Kepada kita Semua Siapapun kita Apalagi adik-adik yang Masih panjang sekali perjalanan kehidupannya Insya Allah kontribusi Kebangsaan Kontribusi kemanusiaan Dan kontribusi-kontribusi yang lain itu Akan sangat banyak di masa-masa Penting sekali untuk menyadari Dan meyakini ini Bahwa setiap manusia Itu bisa menjadi pemimpin Nah karena itu Hal yang Paling penting Yang sering disampaikan adalah Bahwa Kita harus punya keyakinan Punya kepercayaan diri Bahwa kita mampu Ada satu ungkapan Dulu waktu saya sekolah di Pondok Pesantren itu Katanya dalam bahasa Arab juga ya Jadi Yang tidak punya sesuatu Maka dia tidak mungkin akan Memberikan Sesuatu yang dia tidak punya Jadi Kalau bicara tentang leadership Kepemimpinan itu Bagaimana Anda mampu mengajak Bagaimana Anda mampu mempengaruhi Bagaimana Anda mampu mengarahkan Orang lain untuk Pencapaian tujuan bersama Nah Anda harus yang pertama Kita Ketika bicara tentang kepemimpinan Kalau kita ingin menjadi pemimpin Ya kita harus mempercayai Visi yang ada Kita harus mempercayai nilai yang kita perjuangkan Jadi tidak mungkin Kita mengajak seseorang Kepada sesuatu yang kita sendiri meragukannya Jadi Anda Harus percaya kepada diri Anda dulu Kita harus percaya kepada diri kita Bahwa kita diberikan Potensi Yang memungkinkan kita Untuk menjadi pemimpin Dan kita memiliki satu visi Yang kita percaya dan kita yakin Itu adalah kebaikan Dan kita mengajak orang lain Untuk mencapai itu bersama-sama Jadi Kul lukum Setiap kalian Itu adalah pemimpin Nah karena itu Apa Adik-adik dan sahabat Generasi baru Indonesia Kalau Kita melihat bagaimana Indonesia diberikan satu Keistimewaan oleh Tuhan yang maha kuasa Yang kita sebut Satu diantara sekian banyak yang lain Itu yang disebut dengan bonus demografi Bonus demografi itu adalah Usia yang produktif Termasuk bagian dari usia yang produktif Itu ya generasi milenial Dan adik-adik semua Itu persentasenya jauh melebihi Dari Usia yang tidak produktif Dibandingkan dengan negara-negara yang lain Artinya apa Ada potensi kepemimpinan Dan kepeloporan yang luar biasa Tapi dengan satu syarat Bahwa kita Menyadari Kita memiliki Potensi kepemimpinan Kita yakin pada diri kita Ini yang menurut saya juga Penting ya Saya terus terang Sudah agak lama saya menyampaikan Banyak sekali ungkapan Yang menurut saya Tidak Apa ya Tidak menggambarkan fakta dan kenyataan Serta potensi yang ada di tempat kita Ungkapan-ungkapan bahwa Misalnya anak-anak muda Itu sumber masalah Ungkapan bahwa Wah generasi muda kita ini Generasi muda yang hedon Wah generasi muda kita Adalah generasi yang Tidak bisa diharapkan Saya tidak setuju Lama sekali dengan ungkapan itu Karena kalau kita melihat Dalam perjalanan Peradaban yang Besar-besar di dunia Termasuk diantaranya Perjalanan sejarah bangsa kita Sejak Mulainya ada ide Kemerdekaan Mengkonsolidasikan diri Menjadi satu Kesatuan ya Dari sumpah pemuda Dan seterus-seterusnya Sampai kemudian lahir Negara bangsa yang namanya NKRI ini Itu bagian yang penting Peran yang signifikan Itu justru Dilaksanakan atau Dieksekusi oleh Anak-anak muda Jadi Tidak benar bahwa Apa Anak-anak muda itu Sumber masalah Tidak benar bahwa Anak-anak muda kita Adalah anak-anak muda yang Tidak memiliki Energi yang positif Tidak benar bahwa Masalah-masalah sosial itu Berpangkal dari Anak-anak muda Atau generasi Menurut saya ini perlu Perlu apa ya Perlu kita koreksi Dan kita hilangkan Bayaman Karena you are what you think Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan Saya Mengajak ya Kalau Para sahabat misalnya Satu tadi melihat Dari perjalanan Sejarah bangsa Bagaimana Anak-anak muda itu Menjadi pioner Dalam Membangun Indonesia Ya kita bisa sebutlah Para founding fathers kita Itu semua mereka Pada usia muda Pada usia Tiga puluhan tahun Bahkan ada yang lebih muda Dari itu usia Dua puluhan tahun Itu sudah menjadi Pejuang-pejuang bangsa Nah Dalam konteks misalnya Kita sebagai umat beragama Kalau kita lihat dalam Kitab suci Kitab suci Kalau saya misalnya melihat dalam Kitab suci Al-Quran Al-Quran itu tidak pernah Bicara tentang anak muda Kecuali dalam konteks yang positif Jadi Ada Ungkapan misalnya Di dalam Surah Tul Kahfi Itu sekelompok anak muda Yang memiliki komitmen yang Sangat kuat Dan mereka Membangun aliansi Kebaikan Lalu berjuang untuk Melawan Hal-hal yang tidak baik Dan kemudian pada Ujungnya Mereka berhasil Dalam perjuangan Jadi Agama menggambarkan Anak muda itu Adalah kelompok yang Penuh dengan potensi Perjalanan sejarah bangsa Juga membuktikan Bahwa anak muda Adalah pionir Dan penggerak Dalam perubahan Yang luar biasa Bahkan dalam Masa-masa yang Sangat khusia Di dalam Pembentukan bangsa Karena itu Saya mengajak Yuk Kita Teman-teman Ada adik-adik Dan generasi baru Indonesia Untuk Menghilangkan Persepsi negatif Tentang diri kita Baik secara individu Maupun secara kolektif Karena apa? Karena Ketika Persepsi yang tidak baik Ini kita Biarkan Lambat lawan Dia akan kita yakini Sebagai satu kebenaran Akhirnya Anak-anak muda kita Akan kehilangan Semangat Untuk menjadi Penggerak Di dalam Apa namanya Di tengah masyarakat Dan juga Dalam perjalanan Bangsa yang membutuhkan Kepeloporan Dan Apa Dan inisiatif Serta inovasi Yang sesungguhnya Paling banyak Terdapat pada Anak-anak muda kita Nah itu yang pertama Bahwa Kun lukum Terlain Setiap manusia Punya potensi Untuk memimpin Karena itu Kita Harus punya Kepercayaan diri Jadi Tanamkan Apa namanya Apa Persepsi yang positif Terhadap Diri kita sendiri Salah satu Yang perlu Adik-adik Kalau kita bicara Tentang Apa Tentang Kemajuan bangsa Apa sih bangsa itu Bangsa itu Kalau kita pakai Kemajuan negara Katakanlah Indonesia Apa sih Indonesia itu Indonesia itu Kalau kita lihat Dari Bentangan geografisnya Tentu ada lautan Ada darah Tapi apa sih Yang paling penting Dari Indonesia Yang paling penting Dari Indonesia itu Adalah Manusianya Manusia yang Seperti apa sih Yang akan bisa Membuat Indonesia itu Kuat Manusia yang Memiliki Persepsi yang Positif terhadap Diri mereka Nah karena itu Saya Punya Apa ya Bukan keprihatinan ya Tapi saya kadang-kadang Gemes gitu Melihat situasi Dimana Kadang-kadang Sebagian dari Anak-anak muda Justru Mengamplifikasi Persepsi-persepsi Yang tidak baik Terhadap diri Mereka sendiri Jadi persepsi Bahwa Anak muda itu Banyak masalah Anak muda itu Apa Tenggelam Dalam hedonisme Misalnya Dan seterus-seterusnya Itu justru Di Amplifikasi Disebarkan Justru oleh Sebagian anak muda Yang lain Saya mengajak Yuk sadari Bahwa kita semuanya Punya potensi Kepemimpinan Dan Ketika bicara Tentang potensi Kepemimpinan itu Maka Salah satu Yang sangat Penting adalah Kita Membangun Energi Positif Energi Positif Yang lahir Dari persepsi Yang baik Terhadap Diri kita Sendiri Dan terhadap Orang lain Yang ada di sekitar kita Serta Keseluruhan Dari ekosistem Kehidupan Yang ada di sekitar kita Nah Mungkin Generasi Baru Indonesia Teman-teman Sahabat Kalau sekarang Kita punya Medsos Banyak Di Medsos itu Kita membaca Postingan Tentang Seribu Satu Masalah Indonesia Tentang Seribu Satu Hal-hal Yang kurang Baik Yang Diposting Dan kita Baca Nah Menurut Saya Ketika kita Bicara tentang Energi Kepemimpinan Ketika kita Bicara tentang Membangun Energi Positif Secara Kolektif Sebagai Satu Bangsa Maka Hal-hal Seperti Ini Harus Kita Hilangkan Jadi Teman-teman Yang ada Di Generasi Baru Indonesia Yuk Membangun Apa Menginisiasi Mulai dari Diri Sendiri Kemudian Dari Peer Group Dari Teman-teman Sahabat-sahabat Dekat Bagaimana Agar Berita-berita Negatif Yang hanya Membuat Kita Pesimis Berita-berita Buruk Yang hanya Membuat Kita Kehilangan Harapan Itu Kita Singkirkan Dari Ruang Publik Kita Harus Kita Isi Dengan Sebanyak-banyaknya Berita Positif Yang Bisa Membangun Yang Bisa Membangun Optimisme Dan Membuat Kita Sadar Terhadap Potensi Diri Kita Dan Dengan Demikian Bisa Membangun Secara Kolektif Energi Bersama Untuk Membangun Membangun Bahasa Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Saya Ambil Juga Dari Ungkapan Yang Dulu Kami Pelajari Di Pondok Pesantren Ada Ungkapan Ilmu Itu Diperoleh Dengan Belajar Nah Apa Bottom Lainnya Adalah Bahwa Segala Sesuatu Itu Ada Proses Demikian Pula Kualitas Kepemimpinan Nah Kalau Kita Lihat Bagaimana Dulu Perjalanan Para Pemimpin Bangsa Lihat Misalnya Bung Karno Bagaimana Beliau Dari Masa Kecil Masa Remaja Lalu Dewasa Kemudian Masuk Dalam Pergerakan Kebangsaan Lalu Dibuang Ketempat Tempat Yang Jauh Dari Tempat Tinggal Beliau Dibuang Ke ND Ke Bengkulu ND Itu Di Flores NTT Kemudian Ke Bengkulu Dan seterusnya Bung Hatta Juga Demikian Dibuang Ke Boven Dan seterusnya Kita Lihat Bagaimana Para Pemimpin Itu Sampai Pada Kualitas Kepemimpinan Adalah Melalui Proses Yang Luar Biasa Nah Proses Yang Luar Biasa Ini Tidak Semuanya Proses Yang Menyenangkan Kalau Kita Lihat Bung Karno Misalnya Salah Seorang Apa Anak Dari Bung Karno Itu Pernah Menulis Buku Dan Menyampaikan Disitu Ayah Saya Kaya Ilmu Pengetahuan Karena Membaca Benar Enggak Mengkapan Itu Ternyata Kalau Kita Lihat Di Setiap Tempat Yang Bung Karno Itu Diasingkan Baik Itu Di Inde Maupun Di Bengkulu Itu Beliau Membawa Kemanapun Beliau Diasingkan Itu Berpeti Peti Buku Jadi Sampai Disebutkan Di Bengkulu Dia Bawa Sampai 12 Peti Buku Itu Bung Karno Bung Hatta Kalau Kita Lihat Persaksian Dari Orang-orang Dekat Beliau Termasuk Disampaikan Bung Hatta Itu Dari Pagi Sampai Malam Itu Ditemani Hanya Oleh Jadi Sampai Lebih Dari 10.000 Koleksi Buku Artinya Apa Artinya Bahwa Sosok Dari Pemimpin Pemimpin Kita Itu Tidak Tercipta Sehari Semalam Jadi Mereka Itu Melalui Proses Panjang Melalui Melalui Perjalanan Perjuangan Yang Luar Biasa Nah Dalam Proses Ini Apa Yang Penting Kan Semua Manusia Itu Berproses Hade Hade Gen Baru Indonesia Juga Sekarang Dalam Proses Menjadi Pemimpin Insya Siapapun Kita Kita Berproses Setiap Saat Kita Berproses Apa Yang Penting Sehingga Proses Itu Betul-betul Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Kita Yang Sampai Hari-hari Kita Itu Berlalu Begitu Saja Yang Pertama Kalau Kita Lihat Dari Perjalanan Para Fonding Fathers Itu Adalah Literasi Jadi Proses Menjadi Pemimpin Lalu Kemudian Lahirlah Misalnya Bung Karno Bung Hatta Sultan Syahrir Kemudian Pemimpin Pemimpin Dimanapun Kita Bisa Lihat Kalau Kita Misalnya Di NTP Ada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdil Wajib Itu Pemimpin Pemimpin Yang Lahir Melalui Proses Panjang Dan Mereka Melewati Proses Itu Dengan Literasi Jadi Mereka Terus Menerus Belajar Nah Karena Itu Belajar Itu Mutlak Terus Menerus Belajar Itu Mutlak Untuk Seorang Yang Ingin Menjadi Seorang Pemimpin Even Bahkan Pun Ketika Dia Telah Menjadi Seorang Pemimpin Dia Justru Harus Lebih Sering Belajar Lagi Saya Ketika Dulu Diamanahkan Sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Selama Dua Periode Ya Hari-hari Saya Juga Belajar Jangan Dikira Bahwa Hari-hari Saya Dalah Memberikan Instruksi Tidak Jadi Setiap Hari Ya Saya Meluangkan Waktu Untuk Membaca Tentang Daerah Saya Saya Meluangkan Waktu Untuk Membaca Tentang NTB Tercintai Apa-apa Tantangan Strategisnya Hari ini Apa sih Masalahnya Bagaimana Indikatornya Bagaimana Sejarah NTB Dulu Bagaimana Budaya-budaya Yang diwariskan Oleh Para Orang tua Kita Budaya Sasak Samawam Bojo Dan budaya-budaya Lain Yang hidup Di NTB Ini Sesungguhnya Punya Nilai-nilai Yang penting Untuk Membangun NTB Kedepan Jadi Saya Terus Menerus Belajar Jadi Meliterasikan Diri Itu Satu Proses Yang Sangat Penting Satu Proses Yang Sangat Penting Di Dalam Kita Membangun Leadership Jadi Leadership Kalau Kata Orang Kan Begini Ability Itu Katanya Ada Yang Dibawa Dari Lahir Nah Disitu Katanya Ada Termasuk Karisma Dan Segala Macam Ada Aura Kepemimpinan Katanya Seperti Bung Karno Bung Hatan Dan Segala Tetapi Selain Yang Dibawa Secara Lahir Itu Ada Yang Juga Bisa Dihasilkan Dari Proses Pembelajaran Yang Terus Menerus Jadi Proses Interaksi Dalam Kehidupan Termasuk Yang Paling Penting Tadi Dari Proses Literasi Jadi 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 Dari Literasi Itu Bisa Lahir Kualitas Kepemimpinan Nah Ini Penting Untuk Kita Semua Ketika Bicara Tentang Kepemimpinan Bahwa Itu Bukanlah Proses Sehari Semalam Ibaratnya Itu Bukan Seperti Orang Yang Bikin Bakso Jadi Malam Diaduk Adonannya Lalu Kemudian Siang Bisa Disajikan Dan Sorenya Itu Sudah Habis Satu Satu Rombong Bakso Itu Sudah Dimakan Semua Tidak Seperti Itu Kepemimpinan Itu Proses Yang Panjang Nah Di Dalam Proses Itu Ada Hal-hal Yang Penting Salah Satu Yang Penting Di Dalam Proses Itu Adalah Meliterasikan Diriki Nah Literasi Ini Kalau Dalam Ilustrasi Yang Saya Sampaikan Tadi Bung Karno Memperlihatkan Bagaimana Dia Menjadi Kutu Bung Hatta Juga Demikian Para Bapak Bangsa Juga Demikian Nah Dalam Konteks Yang Lebih Yang Berbeda Mungkin Masa Sekarang Itu Sumber Informasi Sekarang Sudah Banyak Sekali Nah Tidak Hanya Buku Yang Ter Cetak Tetapi Melalui Internet Melalui Smartphone Kita Kita Bisa Mendapat Seribu Satu Informasi Nah Literasi Dalam Konteks Sekarang Di Dalam Membangun Leadership Bagi Diri Kita Itu Harus Betul-betul Kita Arahkan Untuk Membangun Karakter Yang Positif Saya Tadi Sudah Menyinggung Bahwa Apa Persepsi Itu Penting Persepsi Kita Terhadap Diri Kita Kalau Kita Terus Menerus Misalnya Mengkonsumsi Hal-hal Yang Membangun Gelombang Negatif Di Dalam Diri Kita Maupun Kepada Orang Di Sekitar Kita Kita Akan Percaya Bahwa Seperti Itulah Keadaan Kita Tapi Kalau Terus Menerus Kita Membangun Energi Positif Kita Banyak Membaca Hal-hal Yang Baik Lalu Kemudian Menulis Hal-hal Yang Baik Lalu Kemudian Menyampaikan Hal-hal Yang Baik Maka Akan Terbangun Satu Apa Satu Kondisi Kolektif Dimana Kita Percaya Pada Kemampuan Kita Bersama Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dalam Proses Itu Literasi Yang Kedua Di dalam Proses Kita Membangun Diri Kita Katakanlah Sebagai Seorang Leader Tapi Bukan Hanya Sebagai Seorang Leader Tapi Juga Membangun Diri Kita Sebagai Seorang Manusia Kan Ibaratnya Ini Kalau Harga Kita Apa Si Teman-teman Kalau Ada Sepuluh Kambing Misalnya Sepuluh Kambing Dijajarin Bobotnya Kira-kira Mirip Katakanlah Misalnya 70 Kilo Kambing 75 Kilo 70 Kilo 72 Kilo Ada Tiga Misalnya Atau Ada Lima Mirip Mirip Tingginya Kira-kira Beratnya Tidak Beda Jauh Itu Hampir Bisa Dipastikan Bahwa Harganya Itu Tidak Bakal Jauh Harganya Pasti Sama Beda Beda Tipis Kalau Hewan Seperti Itu Jadi Kalau Hewan Yang Sama Dengan Secara Fisik Dia Mirip Beratnya Mungkin Mirip Beda-beda Dikit Itu Harganya Hampir Sama Tapi Manusia Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Dinilai Dari Itu Jadi Kita Ini Sama Semua Tapi Apa Yang Menentukan Harga Kita Harga Dalam Tanda Kutip Bukan Jual Beli Tapi Maksudnya Nilai Yang Menentukan Your Values Yang Menentukan Menentukan Harga Anda Menentukan Kehormatan Anda Posisi Anda Pandangan Masyarakat Terhadap Anda Nah Kita Bisa Sama Tapi Kita Akan Apa Berat Kita Bisa Sama Wajah Kita Hampir Mirip Tapi Kita Akan Berbeda Dari Karakter Kita Nah Itulah Sebabnya Kalau Dalam Tiga Aspek Kepemimpinan Yang disebut Dengan Personality Hability Capacity Capability Itu Yang Paling Penting Menurut Saya Adalah Personality Personality Di Dalam Makna Bukan Ini Bukan Kemampuan Mempiarkan Diri Kemampuan Untuk Mempromosikan Diri Bukan Itu Tapi Personality Dalam Arti Karakter Dalam Arti Sifat-sifat Yang Terasah Dalam Diri Anda Dan Tercermin Dalam Ucapan Perilaku Serta Kebijaksanaan Atau Tindakan Anda Jadi Personality Itu Penting Dan Membangun Personality Karakter Yang Baik Itu Adalah Salah Satu Proses Yang Perlu Dijalani Dalam Proses Kita Mendewasakan Diri Membangun Karakter Yang Baik Dan Ini Memang Apa Namanya Sahabat Sahabat Sekalian Ini Memang Ini Penting Sekalian Dalam Kehidupan Lebih-lebih Di Dalam Masalah Kepemimpinan Atau Leadership Saya Kalau Diminta Untuk Meringkas Apa sih Kepemimpinan Saya Bisa Ringkaskan Dalam Satu Kata Kepemimpinan Adalah Keteladanan Apa Apa sih Keteladanan Keteladanan Itu Bukan Kognitif Keteladanan Itu Bukan Kemampuan Anda Bisa Menjawab Dengan Secepat Apa Anda Bisa Menjawab 10 Kali 15 Tidak Keteladanan Itu Bukanlah Juga Apa Namanya Kelincahan Fisik Tapi Keteladanan Itu Lebih Kepada Karakter Keteladanan Itu Adalah Sifat Sifat Yang Melekat Pada Diri Anda Yang Merupakan Values Yang Tercermin Dalam Tindakan Dan Ucapan Tercermin Dalam Perilaku Kita Sebagai Manusia Lebih Lebih Sebagai Seorang Karena Itu Ada Ungkapan Kan I Say What I Mean I Mean What I Say Kalau Dalam Istilah Agama Itu Apa Namanya Kabur Maktan Antakulu Malataf Alun Fisil Jadi I Say What I Mean Saya Mengatakan Apa Yang Memang Saya Inginkan Dan Saya Menginginkan Apa Yang Saya Katakan Jadi Antara Yang Diomongin Sama Apa Yang Kemudian Dia Laksanakan Dan Dieksekusi Itu Searah Itu Bagian Dari Keteladanan Jadi Tidak Bisa Orang Apa Namanya Bisa Menjadi Pemimpin Yang Efektif Kalau Apa Yang Dia Katakan What He Say Against What He Menjadi Itu Beda Yang Dia Tuju Atau Sebaliknya Yang Dia Tuju Itu Beda Dengan Apa Yang Dia Katakan Nah Jadi Ini Penting Membangun Karakter Yang Baik Karakter Yang Baik Itu Tercermin Dalam Keteladanan Keteladanan Ini Kan Susah Kalau Dibakukan Dalam Satu Definisi Tapi Kita Bisa Merasakan Kita Merasa Lebih Nyaman Dipimpin Oleh Orang Yang Mampu Memberikan Leading By Example Jadi Kalau Dia Mengatakan Yuk Teman Teman Kita Ini Berada Dalam Satu Organisasi Ya Kalau Misalnya Di Perusahaan Yuk Teman Teman Saya Ini Jadi Pemimpin Perusahaan Kita Berada Dalam Satu Perusahaan Kalau Misalnya Di Kepala Daerah Yuk Bapak Bapak Ibu Saya Sebagai Kepala Daerah Di Birokrasi Pak Saya Di Kantor Sebagai Pemimpin Yuk Mari Kita Melakukan A Misalnya Itu Akan Jauh Lebih Nyaman Kalau Kita Sebagai Orang Yang Dipimpin Melihat Bahwa Sang Pemimpin Itu Mencontohkan Apa Yang Dia Sampaikan Itu Dengan Perilakun Itulah Leading By Example Nah Ini Ini Penting Bagaimana Kita Mematangkan Kepribadian Apa Hal-hal Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Untuk Terus Menerus Belajar Untuk Menyempurnakan Kepribadian Orang-orang Mengatakan Bahwa Mulut Itu Diberikan Hanya Satu Dan Telinga Itu Dua Apa Artinya Bahwa Memang Kita Harus Lebih Banyak Mendengar Daripada Berbicara Salah Satu Yang Menjadi Problem Kita Dan Adik-adik Dan Kita Semua Bisa Merasakan Di Banyak Apa Banyak Sisi Pergaulan Kita Banyak Aspek Kehidupan Sosial Kita Adalah Demikian Banyaknya Ujaran Tanpa Keteladaan Demikian Banyaknya Ucapan Tanpa Contoh Yang Baik Demikian Banyak Orang Yang Berkata-kata Tetapi Jarang Sekali Yang Bisa Memberi Contoh Yang Nyata Nah Ini Bahkan Banyak Yang Menyampaikan Hal-hal Ujaran Di ruang Publik Yang Sama Sekali Tidak Membawa Kemaslahan Dan Kebaikan Untuk Masyarakat Atau Untuk Nah Ini Menurut Saya Jadi Pembelajaran Juga Untuk Kita Termasuk Juga Untuk Adik-adik Bahwa Bagian Dari Proses Yang Harus Dilewati Yang Harus Kita Lakukan Selain Dengan Meliterasikan Diri Kita Banyak Membaca Membuka Telinga Mengakses Informasi Belajar Dari Pengalaman Orang Apa Namanya Kemudian Juga Membangun Jejaring Yang Baik Selain Dari Literasi Itu Yang Juga Penting Adalah Membangun Karakter Yang Baik Karena Dari Karakter Itulah Maka Kita Akan Apa Ya Kita Akan Dinilai Tidak Hanya Kepemimpinan Kita Tapi Kemanusiaan Kita Jadi Karakter Yang Baik Itulah Yang Akan Memuliakan Kita Karakter Yang Akan Menjadi Alat Ukur Dari Nilai Kemanusiaan Kita Nah Ini Kalau Kita Lebih Persempit Tadi Termasuk Dalam Aspek Kepemimpinan Kemudian Yang Ketiga Yang Perlu Dilewati Dalam Proses Itu Tadi Ada Literasi Kemudian Ada Membangun Karakter Yang Baik Yang Ketiga Saya Ambil Ilustrasi Dari Al-Quran Saya Saya Yakin Agama Agama Yang Lain Juga Punya Punya Rujukan Yang Senafas Dengan Kalau Kita Lihat Dalam Al-Quran Ketika Al-Quran Itu Bicara Tentang Manusia Dalam Konteks Individu Individu Seorang Itu Selalu Gambarnya Lemah Jadi Misalnya Ada Ayat Sesungguhnya Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Resah Selalu Resah Terburu-buru Cepat Gelisah Dalam Ayat Yang Lain Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Jadi Ketika Bicara Tentang Orang Per Orang Seorang Manusia Itu Turnya Manusia Itu Relatif Lemah Kita Ini Lemah Tapi Ketika Al-Quran Bicara Tentang Manusia Dalam Konteks Kolektif Gambaran Lemah Itu Langsung Berubah Menjadi Gambaran Yang Penuh Dengan Energi Penuh Dengan Kekuatan Penuh Dengan Inovasi Makanya Perintah-perintah Kebaikan Dalam Kitab Suci Itu Bukan Kepada Orang Per Orang Biasanya Tapi Kepada Keseluruhan Misalnya Wahai Semua Manusia Kunu Ma'as Sadikin Tetapkan diri Kalian Bersama Orang-orang Yang Baik Jadi Ketika Manusia Itu Disebut Dalam Konteks Individual Maka Terasa Kerapuhan Kerantanan Dan Kelemahan Manusia Tapi Ketika Manusia Disebutkan Dalam Konteks Kolektif Dalam Konteks Satu Komunitas Dalam Konteks Satu Masyarakat Dalam Konteks Kebersamaan Maka Kemudian Terasa Aura Kepuatan Artinya Apa Artinya Bahwa Dalam Konteks Yang kita Bicarakan Leadership Proses Kita Mematangkan Diri kita Dengan Meliterasikan Diri kita Membangun Karakter yang Baik Termasuk Juga Yang ketiga Adalah Membangun Kekuatan Dengan Membangun Aliansi Atau Jejaring Yang Baik Nah Sahabat Saya Adalah Penyempurna Kekurangan Saya Teman Saya Adalah Orang Yang Bisa Melengkapi Apa Yang Tidak Ada Pada Saya Jadi Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Tidak Ada Manusia Even Para Nabi Dan Rasul Sebagai Kalau Dalam Istilah Al-Insan Al-Kamil Itu Manusia Yang Sempurna Mereka Tetap Butuh Butuh Sahabat Sahabat Kalau Dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Punya Sahabat Sahabat Yang Jumlahnya Seratusan Ribu Lebih Itu Baru Kemudian Bisa Membangun Peradaban Kalau Misalnya Dalam Konteks Nabi Isa Misalnya Itu Al-Hawariyun Nabi Isa Punya Sahabat Ini Nabi 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 Sendiri Punya Sahabat Untuk Mereksekusi Gagasan Nabi Itu Punya Sahabat Sahabat Dan Teman Membangun Komunitas Yang Baik Membangun Aliansi Kebaikan Dengan Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Mencapai Tujuan Bersama Itu Nabi Dan Rasul Apalagi Kita Oleh Karena Itu Dalam Membangun Diri Kita Bagaimana Cara Kita Membangun Diri Kita Kata Salah Seorang Ulama Bangunlah Dirimu Dengan Membangun Saudaramu Yang Ada Empowering People Itu Will Empower Yourself Jadi Dibalik Jadi Jangan Hanya Apa Namanya Jangan Hanya Orientasinya Saya 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 Enggak Orang Ketika Kita Memperdayakan Orang Lain Maka Itu Artinya Memperdayakan Diri Kita Ketika Kita Memperkuat Orang Lain Sahabat Kita Itu Memperkuat Kita Jadi Kalau Dalam Istilah Apa Namanya Yang Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Itu Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengajar Bagian Dari Mengamalkan Ilmunya Dia Mengajarkan Orang Lain Ketika Dia Mengajar Itu Maka Nanti Allah Akan Memberikannya Tambahan Ilmu Jadi Ketika Kita Memberi Kebaikan Kepada Orang Maka Pada Hakikatnya Kita Menyiapkan Diri Kita Untuk Mendapatkan Kebaikan Yang Bisa Jadi Berlipat Dari Apa Yang Kita Berikan Kalau Anda Ingin Memancing Agar Kebaikan Datang Ke Anda Maka Dari Tempat Anda Harus Keluar Kebaikan Kalau Kita Ingin Misalnya Rumah Kita Kedatangan Rezeki Ya Dari rumah Kita Harus Keluar Rezeki Orang Jadi Apalagi Pada Masa Sekarang Misalnya Masa Pandemi Jadi Berhenti Kita Bukan Berhenti Tapi Jangan Hanya Memikirkan Dari Kita Termasuk Adik-adik Generasi Baru Indonesia Jangan Hanya Memikirkan Saya Saya Tapi Apalagi Pada Masa Sekarang Ketika Kita Melihat Situasi Di Sekitar Kita Banyak Sekali Saudara Saudara Kita Yang Membutuhkan Kita Pengen Mendapatkan Satu Kebaikan Salah Satu Caranya Adalah Dengan Memastikan Agar Dari Dari Diri Kita Keluar Dari Rumah Kita Harus Keluar Hal Hal Yang Bisa Menjadi Rezeki Orang Kalau Kita Ingin Misalnya Mendapatkan Tambahan Kebaikan Kita Sebarkan Kebaikan Jadi Empowering People Itu Will Empower Yourself Itu Bukan Will Empower Tapi Sesungguhnya Itulah Engkau Memperkuat Dirimu Dengan Memperkuat Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Nah Ini Penting Dalam Proses Karena Kita Ini Kan Dalam Apa Dalam Suatu Budaya Budaya Yang Kalau Di Barat Misalnya Orang Diajarkan Misalnya Individualisme Yang Luar Biasa Pokoknya Kalau Kita Sudah Punya Duit Misalnya Punya Uang Uang Itu Boleh Di Apa-apain Mau Dibakar Di Halaman Itu Di Barat Ya Gak Ada Orang Yang Bisa Menuntut Baik Tuntutan Secara Adat Budaya Apalagi Hukum Itu Gak Ada Tapi Di Indonesia Misalnya Adik-Adik Punya Duit Sejuta Atau Jangan Sejuta Sesribu Kemudian Kehalaman Lalu Dibakar Dilihat Di Depan Orang Mungkin Secara Hukum Bolehlah Ada Perdebatan Tetapi Jelas Secara Budaya Secara Sosial Itu Kita Akan Kena Sansi Wah Ini Orang Yang Tidak Bisa Mensyukuri Karunia Tuhan Wah Ini Orang Yang Nah Itu Apa Namanya Itu Menunjukkan Bahwa Budaya Kita Bukan Budaya Individualistis Bukan Budaya Individualisme Budaya Kita Itu Budaya Kebersamaan Nah Budaya Kebersamaan Ini Ternyata Kalau Dulu Budaya Individualisme Itu Dianggap Sebagai Salah Satu Kunci Di Dalam Kemajuan Sekarang Ternyata Terbukti Bahwa Budaya Individualistis Itu Itu Ternyata Seringkali Menimbulkan Dampak Yang Tidak Baik Jadi Yang Kaya Makin Kaya Terus Lalu Yang Susah Makin Susah Terjadi Ketimpangan Sosial Kalau Sudah Terjadi Ketimpangan Ekonomi Kalau Sudah Terjadi Ketimpangan Ekonomi Terjadilah Ketimpangan Sosial Kalau Terjadi Ketimpangan Ekonomi Dan Sosial Tidak Ada Satu Kepemimpinan Sehebat Apapun Akan Bisa Efektif Kalau Terjadi Ketimpangan Atau Ketidakadilan Maka Kalau Kita Bicara Tentang Kepemimpinan Yang Kuat Bagian Dari Proses Kita Belajar Sebagai Manusia Apalagi Kalau Kita Punya Cita-cita Sebagai Seorang Pemimpin Adalah Bagaimana Menggagas Dan Membangun Aliansi Positif Jejaring Networking Bersinergi Dengan Siapapun Yang Ada Di Sekitar Kita Untuk Saling Melengkap Nah Ini Menurut Saya Juga Saya Patut Untuk Bersyukur Dan Berbangga Bahwa Ternyata Sekarang Semangat Untuk Membangun Sinergi Di Di Antara Anak 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 Muda Kita Generasi Baru Indonesia Ini Luar Biasa Jadi Banyak Sekali Inisiatif Inisiatif Anak Anak Muda Kita Untuk Membangun Satu Gerakan Dimulai Dari Beberapa Orang Saja Menangani Masalah Lingkungan Di Sekitarnya Kemudian Membuat Satu Pelatihan Untuk Anak Anak Yang Tidak Mampu Kemudian Juga Lebih Dari Itu Misalnya Mengajak Elemen Yang Dari Luar Untuk Ikut Bersama Untuk Menangani Masalah-masalah Sosial Ekonomi Dan Seterusnya Menurut Saya Itu Adalah Salah Satu Karakteristik Dari Millennial Sekarang Yang Terserah Saya Merasa Pada Masa Saya Tidak Tidak Terasa Seperti Itu Jadi Semangat Membangun Apa Namanya Membangun Apa Namanya Gerakan Bersama Dengan Teman-teman Sepantaran Untuk Menangani Isu-isu Sosial Isu-isu Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Luar Biasa Pada Teman-teman Millennial Sekarang Saya Yakin Itu Juga Ada Di Generasi Baru Indonesia Nah Ini Kalau Memang Sudah Ada Menurut saya Ini Satu Bagian Yang Sangat Penting Di Dalam Proses Untuk Membangun Leadership Itu Bahkan Bukan Hanya Leadership Tapi Membangun Diri Kita Satu Lingkaran Kebaikan Membangun Aliansi Karena Sekali Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Dalam Ilustrasi Tadi Bahwa Even Orang-orang Hebat Pun Tidak Bisa Mengeksekusi Gagasan Mereka Tanpa Kolaborasi Dengan Yang Lain Mereka Butuh Teman-teman Sahabat Mereka Butuh Supporting Sistem Mereka Butuh Supporting Persons Nah Apalagi Kita Nah Apalagi Di Dunia Yang Penuh Dengan Perubahan Yang Sangat Cepat Seperti Karena Itu Saya Berharap Tiga Hal Ini Teman-teman Generasi Baru Indonesia Bagian Dari Apa Namanya Kesadaran Bahwa Kepemimpinan Itu Adalah Satu Proses Bahwa Kematangan Kita Dalam Kehidupan Itu Juga Adalah Satu Proses Apa Namanya Mari Bangun Aliansi Kebaikan Bersama Dengan Siapapun Yang Bersedia Dengan Satu Visi Dan Gagasan Yang Sama Dan You know Teman-teman Semua Pada Waktu Saya dulu Sempat Berkhidmat Sebagai Gubernur 10 Setiap Tahun Itu Ada Anggaran Daerah Namanya APBD Kita Rumuskan Kita Rancang APBD Itu Berdasarkan Kapasitas Keuangan Pendapatannya Sekian Pengeluaran Sekian Lalu Kemudian Kita Hitung APBD Ini Berapa Banyak Berperan Menentukan Kemajuan NTB Ternyata Ketika Kita Hitung Itu Dan Teman-teman Kalau Ini Yang ada Di Bank Indonesia Ngerti Betul Bahwa Kontribusi Dari Anggaran Pemerintahan Hanya Uang Pemerintah Saja Itu Nggak Bisa Merubah NTB Dengan Sesuai Visi Misi Kita Nggak Bisa Harus Ada Kontribusi Masyarakat Harus Ada Gerakan Pembangunan Yang Diinisiasi Oleh Masyarakat Kalau Pemerintahnya Berdiri Di Menara Gading Pemimpinnya Merasa Tercukupkan Dengan Dirinya Sendiri Atau Ibaratnya Pemimpin Itu Berbicara Di dalam Tempuruk Suara Yang Kembali Kepada Dia Dia Pikir Suara Rakyat Tapi Ternyata Itu Adalah Pantulan Dari Suaranya Sendiri Kalau Pemimpin Seperti Itu Jangankan Mengelola NTB Mungkin Yang Lebih Kecil Sekalipun Satu Organisasi Misalnya Atau Satu Kelompok Itu Nggak Bakal Akan Sukses Nggak Bakal Akan Berhasil Kalau Hanya Mengandalkan Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Pribadinya Atau Yang Hanya Dimiliki Oleh Satu Elemen Saja Semua Sumber Daya Yang Ada Di Seluruh Elemen Di Dalam Suatu Masyarakat Itu Harus Dan Menurut Saya Sumber Daya Yang Ada Di Kau Milenial Kita Ini Luar Biasa Berupa Inovasi Kreativitas Kemudian Juga Apa Ya Kepeloporan Kepeloporan Yang Luar Biasa Itu Menurut Saya Tidak Bisa Disubstitusi Oleh Anggaran Sebesar Apapun Jadi Kreativitas Inovasi Kepeloporan Itu Tidak Bisa Disubstitusi Atau Diganti Oleh Anggaran Sebesar Apapun Jadi Membangun Jembatan Itu Bisa Dengan Ada RAB Angka Apa Namanya Fixnya A rupiah Tetapi Membangun Bangsa Tidak Bisa Seperti Itu Membangun Kekuatan Kita Sebagai Satu Generasi Baru Juga Tidak Bisa Hanya Dengan Mengandalkan Pada Sumber Daya Yang Terbatas Yang Dimiliki Oleh Satu Elemen Nah Ini Mungkin Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sharing Pada Teman Teman Sebagai Pengantar Kalau Saya Bisa Apa Namanya Mengulang Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Pertama Bahwa Kita Semua Bisa Menjadi Pemimpin Karena Itu Percaya Dirilah Dan Jangan Mendengar Siapapun Yang Bisa Merusak Kepercayaan Diri Anda Kepada Anda Yang Bisa Merusak Kepercayaan Anda Kepada Diri Anda Jangan Jangan Mendengar Siapapun Yang Bisa Merusak Kepercayaan Anda Kepada Masyarakat Anda Jangan Mendengar Siapapun Yang Bisa Merusak Kepercayaan Anda Kepada Bangsa Anda Kita Ini Diberikan Kualifikasi Kepemimpinan Secara Individual Maupun Kolektif Kalau Kita Tinggal Di Indonesia Berarti Kita Orang Indonesia Ini Memang Diberi Potensi Untuk Mampu Bisa Memajukan Indonesia Jadi Percaya Sebagai Anak Bangsa Yang Kedua Semua Itu Perlu Proses Jadi Tidak Dalam Sehari Semalam Dan Ketika Bicara Tentang Proses Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Cermati Pertama Meliterasikan Diri Kita Terus Menerus Belajar Terus Menerus Belajar Buka Telinga Belajar Akses Informasi Yang Bermanfaat Sambil Pada Saat Yang Sama Bersihkan Ruang Publik Dari Ujaran Membangun Karakter Yang Baik Itu Wujudnya Adalah Keteladanan Kesesuaian Antara Apa Yang Kita Sampaikan Dengan Apa Yang Kita Lakukan You Say What You Mean And You Mean What You Say Kemudian Yang Ketiga Membangun Aliansi Kebaikan Kenapa Karena Kelemahan Kita Akan Ditutupi Oleh Saudara Kita Jadi Satu Apa Satu Satu Rantai Yang Berada Dalam Satu Rangkaian Selemah Apapun Dia Selama Dia Masih Berada Dalam Satu Rangkaian Maka Dia Akan Mendapatkan Kekuatan Dari Yang Lain Jadi Ini Tiga Hal Yang Yang Saya Garis Bawahi Dan Mungkin Bisa Kita Disusikan Hal Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Rekamda Sekalian Terima kasih Kami sampaikan Bapak Narasumber Bapak Tuan Guru Bajang Telah memberikan kita Insight Pencerahan Dan Begitu banyak ilmu Yang Beliau sharing Dalam kurun waktu Penyampaian Nasihat Kepala kita semua Tadi Berapa hal Yang Telah Beliau rangkum Di akhir Tadi Menjadi Masukan Untuk kita Bersama Dalam rangka Wujud Generasi Yang jauh Lebih Kedepan Bapak Tuan Guru Kami sampaikan Bahwa Rekan-rekan Ini telah Kami sampaikan Untuk Menyiapkan Alat tulis Untuk Merekam Apa saja Yang Bapak Tuan Guru Sampaikan Tentu saja Dalam Sangat Banyak Nasihat Tadi Ada Berapa Hal Yang Mungkin Terlewatkan Di teman-teman Sekalian Rekan-rekan Muda Sekalian Yang Dapat Kami Rangkum Tadi Yang pertama Generasi Muda Haruslah Menyampaikan Apa yang Dipahami Untuk Menghilangkan Ujaran-ujaran Yang negatif Kebencian Hoks Segala macam Di orang media-media Kita Dan berikutnya Harus Memiliki Optimisme Yang tinggi Sebagai generasi Muda Untuk Memujudkan Kualitas Diri Pribadi Menjadi Generasi Yang terbaik Kedepan Berikutnya Rekan-rekan Muda Harus Memiliki Integritas Yakni Kesesuaian Antara Ucapan Dan Tindakan Serta Visi Yang Diinginkan Berikutnya Juga Dalam Mimpin Baik Dalam Rekup Yang terkecil Maupun Dukan Amanah Yang lebih Besar Kita Harus Memiliki Jaring yang Luas Memiliki Teman-teman Yang baik Karena Teman-teman Yang baik Ini Akan Menjadi Penyemangat Kita Menjadi Influens Kita Untuk Berbuat Yang Jauh Lebih Masyarakat Selanjutnya Relasi Murid Indonesia Membutuhkan Orang-orang Yang telah Selesai Dengan dirinya Sendiri Yaitu Orang-orang Yang Mampu Berbuat Untuk Masyarakat Berbuat Dengan Skala Lebih Luas Mementingkan Kepentingan Sosial Dan Masyarakat Seperti Lalu Kalau ingin Mendapatkan Rezki Maka Harus Mengeluarkan Rezki Dari Diri Kita Sendiri Apa Kalau Ingin Mendapatkan Maka Kita harus Memberikan Terlebih dahulu Barangkali Ini Beberapa Insight Yang Perlu Menjadi Nut kita Bersama Pada Siang Hari Ini Dan Bapak Tuan Guru Kami Telah Sampaikan Kepada Rekan-rekan Bahwa Untuk Tertibnya Proses Diskusi Pada Siang Hari Ini Maka Pertanyaan Hanya Akan Disampaikan Melalui Ruang Chat Atau Ruang Chat Yang Disidakan Oleh Teman-teman Panitia Berikut Adalah Berapa Pertanyaan Yang Akan Kami Bacakan Yang Telah Disampaikan Melalui Chat Room Tadi Dan Pada Nanti Selesai Diskusi Kami Memohon Dengan Kesediaan Pak Tuan Guru Untuk Memilih Tiga Penanyaan Menjadi Pertanyaan Yang Terbaik Pada Siang Hari Ini Pertanyaan Pertama Ini Dari Sobat Muda News Manalu Siapa News Manalu News News Manalu Pertanyaannya Dalam Memimpin Pasti kita ingin Ide yang kita Sampaikan Dapat diterima Oleh tim Kita Kita Kerja Masyarakat Tapi Kenyataannya Banyak Disampaikan Seringkali Mendapat Sanggahan Dan Alasan Bagaimana Sikap Kita Dalam Kondisi Tersebut Sebagai Seorang Memimpin Ini Yang Pertama Yang Kedua Dari Sobat Muda Rezki Dwi Puspita Pertanyaannya Adalah Bagaimana Realisasi Leadership Di zaman Globalisasi Saat Ini Mungkin Ini Dulu Bapak Tuan Guru Pertanyaannya Untuk Kita Diskusikan Pada Siang Hari Ini Berikutnya Sampaikan Pertanyaan Yang Selanjutnya Setelah Kita Diskusi Silahkan Bapak Tuan Guru Ya News Manalo Gimana Kalau Kita Sebagai Pemimpin Pendapat Kita Sering Disanggah Mungkin Oleh Staff Dalam Proses Apa Mematangkan Ide Atau Gagasan Rapat Misalnya Atau Oleh Publik Saya Jadi Pemimpin Terus Menyampaikan Di Tengah Masyarakat Tiba Tiba Disanggah Pemimpin Itu Tidak Boleh Baper Yang Pertama Jadi Dia Tidak Boleh Menjadikan Urusan Kepemimpinan Itu Sebagai Personal Matter Masalah Pribadi Itu Tidak Boleh Ketika Dia Memimpin Dia Harus Sadar Dia Harus Ingat Bahwa Setiap Ide Gagasannya Itu Tidak Boleh Disikapi Secara Pribadi Oleh Dia Maksudnya Adalah Orang Mau Menerima Atau Orang Menolak Itu Tidak Boleh Menyebabkan Dia Sakit Hati Tidak Orang Menolak Misalnya Tidak Boleh Membuat Dia Sakit Hati Karena Bukan Lagi Personal Matter Seorang Pemimpin Ketika Sedang Memimpin Itu Beda Kalau Misalnya Apa Namanya Di dalam Lingkup Private Misalnya Di Dalam Rumah Misalnya Ngobrol Ngobrol Lalu Kemudian Saling Sanggah Misalnya Itu Beda Tapi Ini Kita Bicara Di Ruang Publik Dan Dia Tidak Boleh Tersinggung Karena Ketika Dia Berada Di Ruang Publik Dia Sebagai Pemimpin Itu Bukan Urusan Pribadi Itu Satu Yang Kedua Kadang Dalam Pengalaman Saya Bukan Kadang Bahkan Sering Sekali Kita Menjadi Faham Terhadap Sesuatu Dengan Masukan Dan Bahkan Dengan Sanggahan Dari Orang Lain Jadi Ketika Kita Bicara Dan Itu Sering Saya Alami Misalnya Saya Pergi Ke Bima Atau Ke Sumbawa Lalu Diskusi Saya Sudah Punya Konsep Di Kepala Saya Tapi Ternyata Ketika Bicara Saya Tahu Bahwa Konsep Saya Ini Tidak Tepat Nah Ketika Kita Tahu Bahwa Ini Konsep Ini Tidak Tepat Maka Kita Kembali Kepada Filosofi Seorang Pemimpin Apa Itu Jadi Pemimpin Itu Adalah Pelayan Masyarakat Pelayan Artinya Apa Dia Menjadi Menjadi Katalisator Untuk Pencapaian Kemasahatan Masyarakat Jadi Menjadi Jalan Masyarakat Mendapatkan Kebaikan Nah Kalau Filosofi Ini Kita Pegang Kita Akan Dengan Senang Hati Wah Ternyata Pandangan Dia Itu Ternyata Lebih Tepat Dibanding Pandangan Saya Pribadi Jadi Menurut Saya Dua Hal Yang Menjadi Basis Di Dalam Mengelola Perbedaan Yang Mungkin Terjadi Dalam Komunikasi Antara Kita Sebagai Pemimpin Dengan Orang Yang Kita Pimpin Pertama Bahwa Jangan Menjadikan Itu Masalah Pribadi Jadi Jangan Merasa Kecil Hati Lalu Kemudian Apalagi Tersinggung Kalau Ada Misalnya Penolakan Dari Bawahan Kita Atau Dari Sahabat Kita Atau Dari Masyarakat Misalnya Kalau Sebagai Pemimpin Di Daerah Misalnya Yang Kedua Ingat Filosofi Kepemimpinan Adalah Perkhidmatan Apa Si Yang Kita Layani Kepentingan Masyarakat Jadi Selama Sesuatu Yang Apa Namanya Disampaikan Itu Lebih Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat Itulah Yang Harus Kita Ikuti Saya Fikir Itu Kemudian Yang Kedua Tadi Tentang Apa Tentang Bagaimana Realisasi Leadership Di Zaman Globalisasi Ini Dari Sobat Muda Rizki Dwi Puspita Silahkan Ya Jadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Tadi Rizki Bahwa Ada Hal-hal Yang Berubah Di Dunia Ini Ada Juga Yang Berubah Rumah Itu Bisa Berubah Rumah Manusia Itu Berubah Mobil Juga Berubah Mungkin 5-6 Tahun Lagi Rizki Sudah Gak Pakai Mobil Yang Pakai Bensin Pakainya Mobil Listrik Misalnya Tapi Ada Hal-hal Juga Gak Berubah Yang Gak Berubah Itu Value Mau Kepemimpinan Masa Bahula Masa Sekarang Atau Sampai Hari Kiamat Insya Allah Integritas Pemimpin Itu Tetap Menjadi Pokok Keteladanan Pemimpin Tetap Diingat Pertama Itu Meliterasikan Diri Kita Terus Menerus Kita Belajar Terus Jadi Misalnya Dulu Ada Anggapan Bahwa Yang namanya Guru Itu Dia Pasti Benar Ternyata Kalau Guru Gak Belajar Dia Bisa Jadi Kemudian Kalah Sama Muridnya Muridnya Yang Benar Dia Bisa Jadi Salah Karena Dia Tidak Membaca Dulu Misalnya Waktu Saya SD Saya Gak Tahu Rizki Umurnya Berapa Dulu Saya SD Itu Pelutuh Termasuk Planet Kita Belajar Di SD Bahwa Ada Sembilan Planet Yang Mengenai Matahari Satunya Pelutuh Ternyata Sekarang Pelutuh Sudah Tidak Lagi Dianggap Planet Karena Ternyata Ada Penemuan Penemuan Ilmiah Artinya Apa Bahkan Di Dalam Bidang Eksak Sekalipun Bidang Eksak Sekalipun Ilmu Ilmu Alam Itu Juga Ada Perubahan Apalagi Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Ilmu Sosial Seperti Kepemimpinan Jadi Pasti Selalu Ada Perubahan Perubahan Tapi Ada Values Yang Tetap Bertahan Di Situ Tadi Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Itu Menurut Saya Cukup Penting Paling Tidak Untuk Kita Ingat Yang Pertama Itu Tetap Belajar Pemimpin Masa Sekarang Lebih Lebih Lagi Dia Betul Rajin Belajar Tidak Belajar Dia Akan Ditertawakan Oleh Karyawannya Dan Seterusnya Yang Kedua Yang Tadi Itu Bahwa Dia Terus Membangun Keteladanan Dia Menunjukkan Integritas Dirinya Kalau Misalnya Mengatakan Tolong Teman-teman Amanah Dia Harus Menjadi Contoh Bahwa Dia Adalah Orang Lalu Yang Ketiga Menurut Saya Pemimpin Masa Sekarang Ini Pada Saat Dimana Tidak Ada Kekuatan Pada Masa Perang Dingin Itu Rizky Itu Ada Dua Kekuatan Besar Namanya Amerika Sama Uni Soviet Uni Sovietnya Hancur Sisa Amerika Amerika Ini Kemudian Jadi Penguasa Sendirian Lalu Kemudian Terciptalah Dunia Baru Sekarang Ada Uni Eropa Ada Cina Juga Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Satu Kekuatan Yang Mendominasi Kekuatan Sudah Tersebar Di Beberapa Negara Besar Termasuk Juga Indonesia Semakin Lama Semakin Buat Artinya Apa Seorang Pemimpin Pada Masa Sekarang Dia Harus Lebih Banyak Berkolaborasi Dia Tidak Boleh Menganggap Dirinya Benar Sendiri Tidak Boleh Bangun Tidur Kemudian Tulis Dekrit Atau Keputusan Lalu Sebarkan Dan Itu Dianggap Kebenaran Bukan Begitu Dia Tidak Boleh Membuat Kebijakan Dari Mimpi Dia Yang Itu Perlu Kolaborasi Allah Allah Allah